Berikutnya, di akhirat nanti tidak ada orang ditanya, Das A, kenapa kau masuk neraka? COVID-19, tak ada. Kenapa kau masuk neraka? TDC. Kenapa kau masuk neraka? Penuh badangku panuh. Masih ada orang panuh sekarang? Tak ada, mi. Kenapa masuk neraka? Sekali kutuku. Tidak ada, ibu. Tidak ada. Tapi yang membuat orang masuk neraka, kenapa? Dengki. Penyakit apa itu dengki? Sombong. Penyakit apa? Takabur. Malas. Pak gosip. Itu semua penyakit hati. Nah, sekarang berarti kalau mau hebat ini kantor, bersihkan dulu pegawainya dari penyakit hati. Ini dulu. Apa itu penyakit hati? Yang paling banyak diantara kita. Al-istighalu bi'uyubil khulk. Suka sekali cerita jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini karena pak gosip, pak cala-cala, pak carita. Ayah ngasih ini. Syukur Alhamdulillah, sekarang orang disuruh pakai masker, sehingga kurang peluangnya macarita. Tapi karena kemajuan teknologi tidak motongi dikalah. Maka dia bergosip di grup. Satu di rumah sakit balai besar, Petarani. Satu di Wahidin. Satu rumah sakit daya. Satu rumah sakit haji yang nak gosip yang di Jakarta. Maka lah kok, karena kau nak kan nak. Tuh? Kalau dulu orang mau bergiba, dulu orang mau bergosip, harus ketemu face to face. Sekarang canggih nih, pak. Maka video call di grup. Yang nak cerita temannya di Papua. Hai, guys. Nak kena eh, kau dinan joe. Yang tetangga aku itu sana eh. Lihatku rumah nah. Itu di tetangganya. Kalau di kantor ini, damai tapi gersang. Kelihatan itu kelihatan rukun. Tapi bah. Lewat temannya. Nah, lihat mulai masuk, turun dari mobil. Muka aja itu perempuan. Lihat makin caranya itu melihat. Caranya saja melihat sudah sinis. Duduk ini. Duduk itu tamannya lewat. Mulai ini. Apa? Ini ase bine. Mana pasien na cala tung? Nah, kan ini dongor nanyo pasien, gak? Ih, namanya orang sakit to loh. Nah, beli? Nggak nyambun daw takna. Orang sakit. Bajunya. Kayak mami kuliah umbul-umbul. Semuanya orang mau na cala. Nak kepoin na cala tung. Nabi lagi. Itu jika bajunya waktu na di Youtube. Bu, begitu kita? Pencitraan bisa deh tidak. Maka kalau my boy ini rumah sakit. Hilangkan itu penyakit gosip. Apa kegunaan itu orang gosip? Ibu. Misal-misal tuh. Bagusnya si paknya, si istrinya kasihan. Selalu majelis taklim. Jilbab besar. Tiba-tiba. Wih, di gosip. Mau ikawin lagi suaminah. Nah, gosip itu. Dan belum kemasinan jadi. Kasiannya, kasian. Baik namamu itu, raja majelis taklim. Suaminah mau ikawin lagi. Bu, ada enggak isteri yang mau senang kalau suaminya ikawin lagi? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Jadi untuk apa kita cerita? Apa? Ui. Mestinya kita, jangan cerita. Ayo. Kacat dulu aku bilang. Aku bilang tadi bagus nih. Eh bos. Salim pengertian dulu. Enggak gampang orang ceramah tengah hari begini. Tuh jengah. Haus orang. Kuah sakit lagi. Tadi waktu di dalam, aku bilang. Enak-enak je. Ini ceramahkan sejuk-sejuk je. Nah, bila anda terasa di luar. Tidak harus datang di sini. Oh, malah. Busa-busa. Bikali pakai ini. Tuh. Karena dokter rasuan ini baik sekali sama saya. Saya harus datang di sini. Kalau istrinya ngundang, anda ku kenal. Nah, maka ibu bapak. Perhatikan kesehatan hati. Terutama itu gibah. Biasa maki bilang itu begini. Eh, nah cocok kita tahu itu ku bilang. Begitunya si pakna. Justru cocok nam itu ibu. Nah, dibilang gibah. Kalau tidak benar yang ibu cerita. Namanya fitnah. Jadi, tidak ada jalan kita orang Islam cerita kejelekannya orang. Tak ada jalan. Saya ulang. Tidak ada jalan kita orang Islam yang bagus sagamanya, yang mahal baik puasanya. Cerita kejelekan orang. Kecuali KTP Islam Kodi. Kodi-kodi yang. Kecuali Islam KTP. Kecuali ibu mau puasa sekedar menahan lapar dan minum. Kecuali itu saja. Tidak mendapat apa-apa. Kecuali lapar dan dahaga. Itu yang orang puasa bergosip. Justru betulnya namanya kibah. Jadi, jangan lagi cerita-cerita. Berhenti. Apa risikonya orang yang suka cerita jeleknya orang? Habis amalnya. Saya biasa nabi bilang ke orang ustaz. Tidak nak suka ke rupanya itu. Siapa? Yang itu. Kenapa kau tahu itu nabi lagi nak cerita teruski? Aku bilang, Alhamdulillah. Nah sayang gak itu? Bagaimana ceritanya kita bilang, nah sayang gak? Karena selama dia ceritakan, nak ambil dosaku itu. Amalnya saya ambil. Jadi ibu-ibu, kalau mau kima gosip, bayangkan itu puasa tak nak kita kasih orang. Bapak-bapak kalau mau cerita teman kerja, bayangkan itu dosanya kita ambil. Dia yang bersinah, kita yang tanggung di akhirat. Dia yang mabuk, kita yang tanggung di akhirat. Kita yang sholat, dia yang ambil pahala kita. Kita yang sedekah, dia ambil pahala kita. Siapa? Mereka yang cerita-cerita kejelekan orang. Itu mi. Karena nanti itu kan kalau mati, dia diliki. Datang maki, ya Allah ini puas aku. Nabi bilang teman kantornya, tunggu dulu. Raji ini memang Senin Kamis. Tapi pernahkah dimutasi, non-job? Gara-gara nafidna dan edarkan itu di Whatsapp. Gara-gara itu saya didonjobkan. Nabi bilang, Tuhan kalau begitu ambil mi itu puasa Senin Kamisnya. Haa, habis mi puasa Senin Kamismu. Makanya berhenti cerita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.